Buah pertama di hari ke-1 di minggu ini Let's go, langsung kita liat aja Bang Jioles, Bang Jioles, ayo kasih aku buah yang bagus di hari pertama di minggu ini Let's go Bang Jioles Yo, kita nama buah pen, let's go So ya mungkin buat kalian yang belum tau Gue bakal pamer buah apa aja yang gue dapetin selama minggu ini Tapi gue cuma ngasih tau Satu hari itu satu buah aja yang terbaik yang gue dapet di hari itu Intinya gue bakal flexing buah terbaik yang gue dapet dalam seminggu Satu hari satu buah And what, jadi hari pertama kita dapet paint Untuk sekarang waktunya hari yang kedua Oke, jadi ini ceritanya gue lagi pipipin sama segawain ya guys ya Buat ceru-ceruan aja karena gabut Dengerin nih rengekannya Eh, gue bercanda, dia serius Ayo no Gak apaan no, sedekah Oh sedekah, oke nih sedekah Yo, aja gue langsung di stun saw Gita Uh, oke stun do, tenang aja gue bisa teleport Let's go, kendah gak lu, gue spam fee Ini lu, oke guys, jadi rencana gue bakal gue bawa kelapa di orang ya Sorry, sorry, gue tepo-tepo Nah, lapa, let's go Nah, si kaget gue Let's go Masih, belum matang ya Belum matang Oh, ini dia, ini dia Oke, dia udah minta ampun Dia udah minta ampun dan sekarang ada buah spawn juga Aduh, sorry banget, gue blepotan ngomong ya Let's go, kita ambil aja nih ada buah spawn Let's go Jaraknya 1100 meteran, dimana ya? Entah, entah, entah Hmm, Winter Castle Let's go, anjay Bener dong, langsung Anjay, gue udah terbiasa sih guys buat berburu buah ya Jadi, hafal adikin-dikit Let's go, itu buahnya dari depan kita Oh, oh, yo, 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 yo Rumble, let's go Anday Nah, disini tuh gue bilang, gue dapet buah bagus ke Segawan Tapi Segawan gak percaya, disuruh ke cafe Yaudah, kita ke cafe aja, kita kasih tau si Segawan Dan kita lihat ya, reaksinya Segawan Kita dapet buah rumble, let's go Gue ke cafe, bang Anjing Rumble, cu Rumble, cu Alright, hari ketiga dalam seminggu ini Disini gue coba untuk ngegacah langsung aja ke Geolest Dan ya, bisa kita lihat temen-temen Semoga gue dapet buah yang gue inginkan di hari ketiga Uh, let's go Gue dapet buah Phoenix Damn, lumayan Disini pun Phoenix tuh jarang digunain orang ya Karena emang kurang bagus buat grading Kurang bagus buat PvP Tapi lumayan coy, buah legend coy Masih ada value-nya Untuk kita trade-in ke buah-buah yang lain It's okay Kita bisa lanjut ke hari selanjutnya Let's go Hari keempat disini gue lagi PvP sama orang cuy Karena ya gue lagi honorhan Jujur aja gue lagi nge-push honor gue OTW 30M ya Tapi ya masih di belasan M Gak apa-apa Ada progress dikit lah ya Yang penting tiap harinya Disini gue menemukan musuh yang lagi pake Buah dough Dan dia itu sky camper ya Karena tadi temennya tuh udah gue kalahin coy Itu tembak pake skill C ya Kitsune Kena langsung ke dunia rusak Bisa gue spamin skill coy Tapi sayangnya disini gue terkena skill Akiando Dan gue kebanting ke bawah Dan dia bisa escape Terbang tinggi banget Dan disini jujur gue kesusahan Karena gue lagi pake gravity can ya Gak bisa ngepus-ngepus gitu coy Yaudah lah ya Disini gue berusaha Untuk nge-kalain nih Si orang-orang teamer ya Yang mempunyai mental teamer tentunya Jadi kalo solo satu versus satu Pasti takut coy Yaudah lah ya Kita berusaha tejar aja nih orang Tetapi nih Di waktu gue lagi proses ngejar dia Ya Ada buah spot Let's go lah Sekarang kita ambil Kita lupain nih Para sky camper Para teamer ya Gue males juga ngejar Yang penting lah Buah spawn Number one Let's go Ketika gue nyamperin nih buah Gue berubah jadi kitsune Biar larinya makin kenceng cuy Dan ya gue kira tuh Di awal-awal buah ini Spawn di dark arena ya Ternyata enggak Ternyata nih nih buah Spawnnya di snow mountain Berarti udah deket banget nih Di sebelah kiri kita doang Langsung terbalik Langsung gue loncat-loncat ke atas Buat ngambil nih buah Dimana ya Ini jaraknya 20 meteran lah Tapi kok makin jauh gitu Gue mikirnya tuh Yaudah gue balik aja wir Nah setelah gue balik nih Gue balik Di kual pohon Ada buah muda Let's go Anjir Nggak buntet coy Anjir Ketika nak soleh Jangan lupa di like Biar dapet muda wir Let's go Hari kelima Ya hari kelima adalah hari yang Yaudah lah ya Kita ambil aja nih buah Spawn yang berjarak 400 mau 500 meteran Tapi disini gue ganti dulu Ke buah portal Biar cepet cuy Ntar gue cari arahnya dulu Biar nanti kita langsung nemu gitu wir ya Nih gue cari arahnya Dan ya gue udah tau Nih arah buahnya tuh Menuju Ke sekitar snow mountain Atau enggak Di dark arena ya Tapi di school island Bisa jadi sih Tapi kok Terlalu jauh gitu Kalo di school aja Yaudah lah Kita bakal telepon langsung Ke snow mountain Semoga bener Yaudah lah Yo dang bro I'm so smart Bro Gak canda canda Dan ini buahnya deket banget Di bawah poni Tuh kan Buah spin park coy Yaudah lah Disini kita bakal balik aja dulu ke cafe Dan gue bakal nunggu factory Jadi kita barusan dapet spin park Dari buah spawn Terus tadi ngegaca Gue dapet buah Musim semi Sekarang gue mencoba menunggu factory Kita bakal duduk aja Sambil ngobrol sama pak manajer Ya Let's go One hour Two And all right Akhirnya ada factory Dan disini langsung gue samperin aja Cuy Sayangnya disini gue lupa Masih pake buah portal ya Habis ini kita bakal ganti aja Ke buah magma Biar spamnya makin mantep Damagenya juga makin mantep Let's go Kita spamin aja Anyway Gue bakal dapet jauh apa ya Soalnya ya Di hari kelima ini Gue sorry gak nunjukin satu buah aja Tapi gue pengen berbagi pengalaman gue Di hari kelima Yang rada suram ini ya Dan ya kita Flame part And ya Ada buah spawn lagi Setelah gue afk Beberapa saat Di hari kelima ini Dan ketika gue ambil Buahnya yang berada di Ice Castle Dan ya Buah titik And all right Ini hari ke enam Di minggu ini Dan sekarang lagi pagi banget Di second seat cuy Pagi yang cerah Let's go Langsung aja kita ngogrol Lama pak jioles Meskipun gue tadi udah berburu buah Dan dapet buah ghost Sekali ini bang jioles Pagi yang cerah ku Pagi yang cerah ku Matahari bersinar Ku gendong tas merah ku Di pundak Selamat pagi semua Nantikan di Dan oke Akhirnya hari terakhir Di minggu ini Yaitu hari ke tujuh Dan disini langsung aja Ada yang namanya Factory Kita hajar langsung aja cuy Disini gue lupa Untuk pake Buah magma ya Kita ganti buah magma dulu Adalrights Waktunya menghajar Bangunan yang mirip Eee Apa mirip apa ini Wir ya Yaudah lah Let's go Selamat tahun baru 2024 Beli game lagi ngadain Flash sale besar-besaran Dari roba game Pas buah permanen Dan masih banyak lainnya Ada minigame yang seru juga Yang bisa kalian mainkan Kunjungi segera Beli game dotnet Spam-spam gaming Let's go Kita spamin aja Kebangunan ini coy Dan ya Anyway Gue pengen Masih tau tuh Pemburu robux Seperti biasa Rhythm kode Yang kalian temuin Sepanjang video ini Di discord Link discord Di deskripsi 10 cepat Akan kita roll Untuk mendapatkan robux Dari gue Ingat Yang mau-mau aja Adalrights Here we go Buah terakhir Di hari terakhir Di minggu ini Let's go And it's gonna be Say day Anyway Kira-kira nih Hari-hari kalian tuh Mirip di hari berapa cuy Hari pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Kenem Atau yang ketujuh Nih Komen di kolom komentar ya Kalo kata gue mah Rata-rata mirip Di hari kelima Ya enggak guys Ya mungkin segini aja Untuk konten hari ini Jangan lupa di like Subscribe Dan nyari lonceng And see you Di next video Salamat menikmati Sıhan Jangan lupa